Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sejahtera Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan fungsi linier bagian ketiga Dimana tujuan pembelajaran yaitu untuk menjelaskan analisa peluang pokok atau break even point Daftar isi dari pembelajaran kita pada kali ini yaitu apa yang dimaksud dengan BIP atau AP2BP Dan komponen BIP serta contoh soal dan latihan soal mengenai BIP Analisa break even point atau yang kita sering kenal sebagai BIP Analisa break even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variable, keuntungan, dan volume aktivitas Masalah break even point baru akan muncul dalam perusahaan Apabila perusahaan tersebut mempunyai biaya variable dan biaya tetap Suatu perusahaan dengan volume produksi tertentu dapat menderita kerugian Dikarenakan penghasilan penjualannya hanya mampu menutup biaya variable dan hanya bisa menutup sebagian dari biaya tetapnya Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai break even point Kita terlebih dahulu memahami apa itu biaya tetap dan apa itu biaya variable sebagai komponen dari BIP Selain biaya tetap dan biaya variable ada juga nanti harga per unitnya Dan juga nanti ada keuntungan juga di dalamnya Biaya tetap Biaya tetap ini adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan Ada maupun tidak ada produksi ataupun kegiatan dari perusahaan tersebut Sebagai contoh biaya tetap kita bisa ambil yaitu biaya listrik dan gaji karyawan Di mana biaya keduanya akan dikeluarkan perusahaan Ada apatun tidak ada produksi Sedangkan biaya variable itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Jika hanya perusahaan tersebut melakukan produksi Atau komponen yang masuk ke dalam Pembayaran biaya variable jika ada kegiatan yang dilakukan Sebagai contoh salah satu contohnya itu adalah biaya bahan baku Lanjut, break even point Menyatakan volume penjualan di mana total penghasilan atau disebut TR Tepat sama besarnya dengan total biaya atau disebut total cost TC Sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian Untuk memperoleh biaya total Total cost adalah dengan menjumlakan antara biaya total Fixed cost dengan biaya variable total Variable cost Jadi persamaan biaya totalnya adalah TC sama dengan FC ditambah FC Yang FQ Selanjutnya penerimaan total Ini adalah perkalian antara harga pokok per unit dengan jumlah produk yang dijual atau Q Sehingga bentuk persamaan totalnya di mana TR ini sebagai penerimaan total ya TR sama dengan P dikali Q Harga pokok per unit dikali jumlah produk yang dijual Apabila penerimaan total dari hasil penjualan produk sama dengan biaya total Yang dikeluarkan maka perusahaan tidak mendapatkan laba ataupun rugi Hal ini disebut peluang pokok atau impas break even Yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual Agar perusahaan tidak mengalami kerugian Rumus break even point atau BIP dalam unit Di dalam BIP ini kita membicarakan dua rumus Yang pertama yaitu BIP dalam unit Dan yang kedua ada yang namanya Nanti BIP dalam rupiah Fungsi turunan dari rumus ini adalah persamaannya TR sama dengan TC Di mana TR ya total penerimaan ini ya Dirumuskan sebagai P dikali Q Ya P dikali Q Sedangkan total cost ini dirumuskan sebagai fixed cost ditambah dengan variable cost Total variable nya Total daya variable VK nya ya FC ditambah VK ya Yaitu rumus bakunya adalah key ya BIP dalam unit Key sama dengan fixed cost ya Biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variable per unit Ini rumus baku untuk mencari BIP dalam unit Sedangkan rumus break even point atau BIP dalam rupiah ya Sama ya turunannya yaitu adalah Total level total penerimaan Biaya tetap fixed cost dibagi 1 dikurangi dengan biaya variable per unit Dibagi dengan harga per unit Nah ini untuk rumus mencari BIP dalam rupiah Kita masuk ke dalam contoh soal Di dalam contoh soal yaitu Amir merencanakan mendirikan tempat penitipan sepeda motor Di dekat terminal Harga sewa tanah dan bangunan per bulan yaitu 400 ribu rupiah Tanah dan bangunan itu diperkirakan dapat menampung sepeda motor sebanyak 200 unit Untuk menjaga sepeda motor Amir mempekerjakan 4 orang karyawan secara bergantian yang gajinya sebesar atau digaji sebesar 200 ribu rupiah sebulan Selain gaji tetap Karyawannya tersebut memperoleh insentif yang besarnya 100 rupiah per orang untuk setiap sepeda motor yang masuk ke tempat penitipan tersebut Tarif yang dikenakan kepada setiap pelanggan sebesar 1000 rupiah per hari untuk satu sepeda motornya Dipertanyakan ya Tentukan besarnya biaya tetap Biaya variable per unit Dan persamaan biaya totalnya Total cost per bulan Dan persamaan penerimaan totalnya Atau total reviewnya ya Lanjut Tentukanlah titik impas penitipan sepeda motor tersebut Baik dalam rupiah maupun dalam unit Yang terakhir ada Pertanyaan Tentukanlah berapa laba yang diterima Amir Jika sepeda motor yang rusak Eh yang rusak Sepeda motor yang masuk penitipan sebanyak 4500 unit dalam sebulan Biaya tetap Fixed cost Biaya variable per unit Variable cost Persamaan biaya total per bulan Dan persamaan penerimaan totalnya Kita akan jawab satu persatu Biaya tetap tadi Seperti yang saya jelaskan Yaitu adalah biaya sewa tanah Dan gaji karyawan Ini adalah termasuk dalam biaya tetap Dimana gaji karyawannya ini ada 4 karyawan Satu orangnya 200 ribu Berarti dikali 4 itu 800 ribu rupiah Untuk biaya sewa tanah dan bangunan 400 ribu rupiah Totalnya untuk biaya tetapnya Yaitu 1.200.000 rupiah Terjawab Lalu biaya variable per unit Nah disini Incentive karyawan Jadi di dalam soal tadi Bahwa Amir itu akan membayar karyawannya Kalau ada 1 motor yang parkir Itu setiap karyawan dibayar 100 Karena ada 4 karyawan Berarti dikalikan Berarti ada 400 rupiah Untuk per motor Ini sebagai biaya variable per unit Harga parkirnya itu 1000 rupiah per motor Persamaan ya ini kita hanya tinggal menuliskan saja ya Untuk total costnya itu adalah Fixed cost ya biaya tetap Ditambah variable cost Sedangkan untuk total merimaannya TR sama dengan harga dikali unit Ya kuantitasnya Ini untuk pertanyaan yang pertama sudah terjawab Untuk pertanyaan kedua Yang ditanyakan pertama BP dalam rupiah Rumusnya itu TR sama dengan Ya biaya tetap Ya FC dibagi 1 dikurangi biaya variable per unit Dibagi harganya Tadi sudah dijelaskan ya Bahwa biaya tetapnya totalnya adalah 1.200.000 rupiah Dibagi 1 dikurangi 400 400 ini tadi Ya insentif karyawan Ini adalah sebagai biaya variable per unit Di mana ada 4 karyawan yang akan mendapatkan 100 rupiah Jika ada 1 motor yang parkir Ada 4 karyawannya berarti Biaya variable per unitnya yaitu 400 Ya ini Ini adalah biaya variable per unit Dibagi P Dibagi harga parkirnya berapa 1000 rupiah Sudah kita substitusikan ke dalam rumus Ya angka-angka yang ada Maka didapat perhitungan sebagai berikut 1.200.000 Dibagi 1 dikurangi 0,4 Yaitu 0,6 1.200.000 dibagi 0,6 Didapatlah 2 juta rupiah Ini BIP dalam rupiah Sedangkan untuk BIP dalam unit Dirumuskan Q sama dengan Fixed Cost ya Biaya tetap dibagi dengan Harga dikurangi biaya variable per unit Kita substitusikan juga angka-angka yang ada Ke dalam rumus ini Ya didapat 1.200.000 Ya harganya tadi 1000 Ya biaya parkirnya 1000 Dikurangi 400 Ini biaya variable per unit Didapatlah 600 Ya 1.200.000 dibagi 600 Yaitu 2000 Ini untuk BIP dalam unit Ya sudah terselesaikan untuk Mencari BIP dalam unit ataupun dalam rupiah Ya Sebenarnya cukup mudah ya Lalu yang terakhir yang ditanyakan adalah Laba jika motor di jumlah 4.500 unit dalam 1 bulan Nah ini kita bisa selesaikan dengan 2 metode Metode pertama yaitu Kita langsung kurangkan Antara pendapatan Ya Dengan BIP unitnya BIP ini kita dapat absurisikan adalah Modalnya dari Amir Ya Jadi kalau Amir ini Ingin tidak rugi atau Tidak untung Modal saja Ya dia harus punya 2.000 Motor yang parkir di tempatnya harus 2.000 dalam 1 bulan Nah disini disoal Diketahui 4.500 Berarti 4.500 dikurangi 2.000 Didapatlah 2.500 unit Ini dikali Harga parkirnya 1.000 Maka didapatlah 2.500.000 Nah ini adalah labanya Laba dari Amir dalam 1 bulan Jika ada 4.500 unit motor yang parkir Metode kedua 4.500 ini kita jadikan rupiah dulu Kita kalikan 1.000 Harga parkirnya Didapatlah 4.500.000 Dikurangi BIP dalam rupiah Yaitu 2.000.000 Tadi perhitungan kita 2.000.000 BIP dalam rupiahnya Didapat juga Hasilnya adalah labanya 2.500.000 Sama ya Mau pakai metode yang pertama atau yang kedua Ini nanti sama-sama didapatkan labanya 2.500.000 Demikian yang bisa saya sampaikan ya Semoga mudah dipahami Dan bermanfaat Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Agar channel ini terus berkembang Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh